...dapi sidang fonis di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Ya, untuk mengetahui kondisi di tipukor, kita hubungi reporternet Mas Darfahmi. Ya, Fahmi. Agi dan juga Tommy, untuk sidang fonis terdakwa kasus yang kita pilih kadalepak karena tautotisia ini terpaksa diundur. Dari jadwal yang direncanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini terpaksa diundur nanti siang ya. Karena saat ini sedang berlangsung sidang dari terdakwa Bupati Biak Numfor, yaitu Yosai. Ya, sombuk untuk kasus penyuapan pembangunan tanggung laut. Dan tadi Ratu Atut Hoisiyah juga sempat terlambat hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini terlambat dan suasana di luar sidang ini sudah cukup ramai. Ini banyak beberapa warga dari Banten yang juga ingin menyaksikan hasil fonis dari hakim tipukor di sini sendiri. Jaksa penuntut umum dari KPK ini menuntut Atut Hoisiyah untuk dipenjara selama 10 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah dan subsidiar 5 kurungan penjara serta pencabutan hak-hak tertentu diantaranya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Selain itu juga ini JPU menilai bahwa Atut Hoisiyah ini terbukti bersalah karena telah menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mukhtar bersama dengan adiknya itu Tum Bagus Heri Wardani alias Suawan. Pada saat itu dia memberikan uang 1 miliar rupiah kepada Akil Mukhtar untuk memperlancar ataupun untuk menjalankan aksi membuktikan ataupun mengabulkan gugatan yang diminta oleh pada saat itu adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Amir Hamzah dan juga Kasimin pada tahun 2013 lalu. Dengan ini gubernur non-aktif Ratu Atut Hoisiyah ini dianggap telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Angkide Jukatomi Ya, Mas Darfahmi dari Gedung Tipikor, Jakarta. Sejumlah warga Banten berharap hakim akan menjatuhkan fonis maksimal. Ini untuk membuat efek jerat para pejabat yang korup. Kasus hukum yang menjerat gubernur Banten non-aktif Ratu Atut Hoisiyah terkait suap Pilkada Lebak memasuki tahap akhir. Senin ini, hakim pengadilan Tipikor, Jakarta akan membacakan fonis terhadap Atut yang sebelumnya dituntut pidana 10 tahun. Atut didakwa menyuap mantan hakim MK, Akil Mukhtar sebesar 1 miliar untuk memenangkan pasangan Amir Hamzah dan Kasimin terkait Pilkada Lebak. Penyuapan yang dilakukan gubernur wanita pertama di Indonesia ini juga melibatkan adik kandungnya Tubagus Hairi Wardana alias Wawan yang sebelumnya sudah menerima fonis 5 tahun penjara. Warga berharap hakim memberikan hukuman berat terhadap Atut untuk membuat efek jerat khususnya para pejabat Provinsi Banten. Kasus suap yang dilakukan oleh Atut Hoisiyah sebagai gubernur Banten pada waktu itu memang ini perlu penidakan yang tegas. Artinya bukan hanya suap pemilu Kada Lebak tapi barangkali banyak suap-suap yang lain yang juga dilakukan oleh beliau. Nah kami sangat berharap ini ada tindakan tegas dengan ponis yang maksimal. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh dari kegagalan seorang ketua kepala daerah ya. Karena apa di Banten ini saya rasa banyak sekali kasus-kasus khususnya kasus suap, kasus korupsi dan lain-lain. Selain kasus suap Pilkada Kabupaten Lebak Atut juga diduga terlibat kasus suap cengketa Pilkada Provinsi Banten serta korupsi pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Iman Santosa melaporkan untuk NET.